Forma kalo dirumah gitu Nah, kalo digantangan Digantangan biasanya burung kayak gini php Kalo gak ngering dimainin ini Sebenernya kondisi seperti Yes, ketemu lagi bersama saya Naik Permana di channelnya YNPBudOfficialBud Yes, gitu ya kan Apa kabar semua teman-teman Bapak temannya di seluruh Nusantala Saya doakan semuanya Tetap baik Dan tetap selalu sehat Selalu dan dunia lopet Dunia perlopetan bener-bener Naik lagi kemauannya Karena apa? Karena saya sudah bener-bener mencintai Hobi saya tentang lopet Dunia lopet saya kalo udah cinta Ya susah lah gitu ya kan Nah, dan Mungkin saya ucapkan dulu Selamat menunaikan ibadah puasa Bagi yang menjalankannya Ayo, semangat Walaupun kita tetap puasa Kita tetap semangat Berbuat kebaikan lah ya Tentunya Saya juga disini Akan sharing tentang apa Saya akan menjelaskan Tentang Lopet yang suka bikin php gitu Sebenernya sih bukan Lopetnya yang bikin php Kitanya aja yang terlalu terburu-buru Apa, istilahnya Apa ya Gak ini Gak sabar gitu Menunggu lopetnya Bener-bener Kondisi yang Dimana kondisi Lagi pit gitu Terkadang Lopet Kita menganggap Ah ini php ini Di rumah enak Panjang-panjang Gacor gitu Tapi kok digantang Kok gak bunyi sih Nah gitu Saya sering mengalami hal ini Saya sering mengalami hal ini Dan mungkin teman-teman Lopet Lopet Mania Nusantara Sebagian juga pernah Mengalami hal ini Gitu Nah Yang dimana Apa ya Hal ini Kondisi seperti ini Apa ya Yang namanya juga Lopet Jadi gimana ya Kadang kita Apa Butuh waktu untuk Membaca karakternya Gitu Dalam apa Dan tidak Waktu yang Sangat singkat gitu Ini waktu yang Sangat panjang Untuk membaca Karakter si Lopet Misalkan salah satu Gacauan kita Lagi kondisi enak nih Oh ini Kalau di rumah Seperti ini Biasanya digantangan Pasti enak Nah Kalau udah punya Piling seperti itu Biasanya kita Apa Ya Menuju ke Sukses gitu Menggantang Lopet Nah Apa ya Terus Apa Yang mau saya jelaskan Hal ini adalah Tentang Apa Hal sepele Hal sepele saja Yang mungkin kita abaikan Kadang kita menerobos saja Wah udah nih Enak nih Digantangan lagi enak nih Pokoknya Pasti di rumah Kalau kayak gini Pasti enak Eh ternyata Pasti gantang nih Burung PHP Ngekek Enggak Gitu Bunyi enggak Gacor enggak Malah main Ngusak di bawah Main-mainan ruji Malah Kloikot Atau Manggil-manggil Temennya Ngekek Enggak nih Nih Yang mau saya jelaskan Ini Satu hal saja Yang mau saya jelaskan Satu hal saja Ini adalah Kondisi Dimana Lopet Yang mungkin Jarang kita Apa Jarang kita Apa ya Perhatikan gitu Jarang kita perhatikan Bahwa kondisi Kondisi tersebut Salah satu hal ini adalah Oh ini ternyata Burung Nah kalau lagi gini Enggak enak Gitu Nah kondisi Seperti ini Tapi burung Malah Malah apa ya Malah semakin Menangtang kepada kita Kalau kita dengerin Di rumah Diliatin Wah ini burung Benar-benar Wow Gitu ya kan Ngekeknya panjang Gocor Jedara Apa Wah ini benar-benar Pasti Losgan Kena nih hari ini nih Pasti Total Juara satu nih Pasti Konceran nih Bendera merah hari ini Ternyata Pas digantangan Aduh Buncunur lagi Buncunur lagi Ini burung Kenapa ya nih Nah udah Yang semakin Keseringan Seperti itu Mungkin Ah kesel nih Burung jelek nih Mungkin Mungkin sebagian Saya juga dulu begitu Ah jualnya burung jelek Padahal bukan burung jelek Ini burung bagus Cuman kondisinya aja Yang kita gak tau Dimana harus Bawa ke lapangan Dimana burung harus Istirahat Nah Satu hal ini Saya mau menjelaskan Tentang Lopet Yang dimana Kondisinya mungkin Lagi PHP Mungkin gak semua Lopet Tapi yang sering Saya temui Dan sering Saya alami Ini adalah Kondisi yang dimana Si burung lopet Di kepalanya Lagi ada Proses Tumbuh bulu Yang Jarum Mungkin ya kan Pernah mengalami Pernah tau kan Gak mungkin lah Gak mungkin Gak mungkin Gak pernah lah Mungkin lagi kondisi Bulu jarum Seperti ini Nah ini temen temen Burung yang lagi Kondisi burung Burung jarum Gini di kepalanya Coba lihat Ini burung-burung Yang bener-bener PHP Coba lihat Ada Lu turun dulu deh Bentar Tuh Tuh kan Lagi ada burung jarum Yang seperti ini Ini biasanya burung Bener-bener Lagi PHP Kalau di rumah Pasti enak Pasti Nah Kondisi Kondisi seperti ini Ini seperti Lockwood saya Ini Saya gak bakalan ganteng Ini memang lagi enak Tuh cuman Cuman ya burung Yang seperti ini Kondisinya Lagi PHP Saya tau Pasti lagi enak Tuh ini burung Tuh Ada Ada itunya kan Terus di ekornya Juga dia lagi dorong Coba Tuh Lihat Tuh kan Di ekornya juga Dia lagi dorong Tuh Nah Tuh Pokoknya Kondisi seperti ini Burung biasanya enak Tuh Lagi Lagi dorong kan Nah kondisi burung Seperti ini Biasanya burungnya PHP Gitu Tapi gak semua Tapi kebanyakan 80% nya Burung yang seperti ini PHP Gitu Nah Kayak uban ya kan Kayak ubannya gitu Tapi ini belum pecah Gitu sih bulunya Nah Kondisi burung seperti ini Biasanya kalau di rumah Ngekek panjang Durasi panjang Sesuai porsinya Ngekeknya Durasinya berapa Bener-bener top performa Kalau di rumah Gitu Nah Kalau di gantangan Di gantangan Biasanya burung kayak gini PHP Kalau gak ngering Dia mainin ini Sebenarnya Kondisi seperti ini Kondisi burung Lagi birahin Bener-bener kenceng Lihat tuh Kenceng Seperti ini Dan burung yang kayak gini Biasanya saya gak pernah Gantang gitu Kalau dulu sih Saya Main labrak aja Main hajar aja Gitu Kalau sekarang Saya enggak Gitu Karena apa Saya tahu Burung Burung yang kondisinya Yang kayak gini Lu lagi PHP Gue tahu Itu gue dengerin Di rumah aja Mending Apa Video Di rumah Lagi enak Kekeknya Gitu ya kan Mungkin kita lagi Buat hiburan aja Di rumah aja Kalau di kondisi Seperti ini Saya gak pernah Gantang gitu Nah Untuk cara penanganannya Kayak gimana Ini burung Kalau pengen cepat beres Bulu jarumnya Ya kan Ini cuman Cukup simple saja Terus Bulu jarum Di kepalanya Di dadanya Juga di Apa Di pundaknya Atau sekalipun Di ekornya Lagi dorong Ekor Pengen cepat beres Triknya cuman satu Atau cara penanganannya Cuman gini Biar cepat beres Ini bulunya Kalau lagi buru jarum Ini burung Bersihin kandangnya Mandiin semprot Basah kuyuk Setelah nanti Kalau agak sedikit Basah Burung pul di krodong Kasih pekan Cepuk Yang bener-bener gede Yang bisa buat dia mandi Nanti bukanya Dua hari sekali Terus aja Seperti itu Dua hari sekali Sampai dia beres Ntar juga kelihatan Kalau udah beres Di bawah sangkar itu Biasanya di lantai sangkar Itu ada Ada bulu-bulu Ya apa Kayak uban itu Apa Si bulu Apa Bekas-bekas Kupasan bulunya Penanganannya Seperti itu Burung dimandiin Basah kuyuk Sangkar dibersihin Dan di pul krodong Dibuka Dua hari sekali Mungkin itu cepat beres Biasanya Sampai lima hari Udah beres Gitu Bulu ubannya Juga mengelupas Sendiri Dan bulu Juga Cepat Jadi Karena apa Di pul krodong Pokoknya Nah Cara penangannya Seperti itu Saya memberikan tips Dan Berbagi tentang Burung yang benar-benar Suka PHP Mungkin Hal yang seperti ini Jarang kita perhatikan Dan mungkin Seperti ini Apa Saya memberikan tips Seperti ini Sebagai bocoran Kalau kondisi Seperti ini Mending beresin aja Bulunya dulu Bulu jarumnya Nah Cara penanganannya Seperti itu Baiklah ya Jangan lupa Di subscribe Channelnya saya YNPBudOfficial Like Comment Dan share Semoga Sedikit saja Yang penting Tetap pahami Dan Semoga bermanfaat Ini informasi Tentang ini Salam Lopat Mania Nusantara Bud Yes Sub indo by broth3rmax